Intro Anda masih di Speak After Lens ini Mas Diki tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Emrus gitu ya mengenai sosial media Nah ini kalau misalnya Anda melihat apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat kita Bagaimana masyarakat kita menyikapi apa yang ada informasi-informasi yang ada di sosial media itu Nah ini sebenarnya kembali lagi kepada fungsi sosial media Dan itu sebenarnya kembali kepada masing-masing melihat fungsi sosial media Kalau memang kemudian sosial media itu ingin digunakan sebagai satu sarana berinteraksi Saya pikir kemudian kita tahu apa yang harus kita tampilkan, kita tunjukkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain Kalau kemudian digunakan sebagai cara kita memperoleh informasi Saya pikir kemudian kita juga harus sadar betul bahwa tidak semua informasi itu informasi yang baik Informasi yang kurat yang kemudian dimasukkan ke sosial media kita Dan artinya kemudian kita harus punya kemampuan, kesadaran bahwa media sosial ini akan saya gunakan untuk apa Tapi kalau kemudian soal interaksi saya pikir dan ini menurut saya terjadi di media sosial bahwa itu kemudian Karena interaksi yang tidak langsung, tidak bertetap muka dan seringkali kemudian dengan orang yang tidak terlalu kita kenal Dan itu yang seringkali justru menimbulkan masalah Kalau misalnya tadi Anda mengatakan kita harus punya kesadaran, nah ini kalau misalnya kita lihat keseluruhan begitu ya masyarakat Indonesia Sudah punya kah kesadaran gitu, tidak hanya di kota tapi mungkin sudah tersebar merata kah kesadaran itu Nah artinya ini kemudian kuncinya adalah di edukasi terhadap penggunaan media, media education Yang ini harus disampaikan bahwa kita harus pintar-pintar, harus bijak, bermedia sosial dan ada hal-hal yang baik Tapi ada juga hal-hal yang kemudian tidak bisa dikendalikan yang kemudian membuat situasi tidak baik Jadi media edukasi itu penting dan kemudian juga memberikan pemahaman bahwa gini, sekarang situasi sudah panas Anda itu ingin menjadi bagian dari yang membuat situasi tambah panas atau istilahnya peace spoiler Yang kemudian menciptakan konflik semakin tajam atau Anda ingin menjadi bagian dari yang meredakan konflik itu Dan itu sebenarnya yang menurut saya penting bahwa ketika kita terlibat dalam satu situasi Anda itu mau menjadi bagian yang menciptakan situasi damai atau menciptakan situasi itu semakin konflik Kita berharap sih semua orang juga berpikir ingin menciptakan situasi yang damai begitu ya Nah ini Pak Emrus, kalau misalnya kita lihat sosial media sepertinya sudah menjadi media baru ya untuk komunikasi politik Nah menurut Anda, sudahkah masyarakat kita bisa menyaring mana informasi politik yang baik, mana yang belum gitu? Justru bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru dimanfaatkan ke hal yang sesuai kepentingan termasuk kepentingan politik Karena kenapa? Kalau kita lihat misalnya media mainstream, televisi, radio, koran, dan lain-lain sebagainya Mereka terikat dengan tanggung jawab sosial dan mereka di sana itu sebagai suatu organisasi masyarakat atau lembaga sosial Dia terikat dengan undang-undang pers, dia terikat etika, dan lain-lain sebagainya Ada KPI juga yang mengawasi kita? Nah ada KPI lagi, nah sosial media relatif kontrolnya tidak ada Siapa yang harus mengontrol? Iya, hanya pribadi yang ada memegang itu Sementara mereka tidak punya pengetahuan jurnalistik Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang kode etik jurnalistik Jadi dalam tanda kutip, mereka yang meliput, mereka yang memasukkan, mereka yang menyiarkan Bahkan bisa melalui live lagi melalui Facebook seperti itu Nah oleh karena itulah, masyarakat di sana atau menggunakan sosial media yang tidak punya tanggung jawab itu Apa saja mereka bisa menyampaikan? Seperti Pak Diki katakan, kalau itu terus dilakukan, maka akan terkonstruksi Apa yang disebut dengan apakah masyarakat damai atau masyarakat daripada konflik Karena memang kalau kita ambil dari teori, social construction teori yang dikembangkan oleh Peter Berger dan Thomas Lappan Bahwa ada eksternalisasi, ada pencurahan pemikiran-pemikirannya Yaitu tergantung pemikiran apa? Yang positif atau yang negatif? Maka akan terbentuk norma-norma dan perilaku sosial Yang bisa kita membuat disintegrasi bangsa Nah oleh karena itulah kita harapkan dalam hal ini bahwa pemerintah yang menangani persoalan ini harus turun tangan Jadi tidak hanya pribadi begitu ya? Betul, jadi artinya dua kementerian yang menurut saya bertanggung jawab untuk mengelola ini semua Seperti misalnya katakanlah harga naik dan lain-lain sebagainya tentu menteri pertanian Misalnya harga daging naik kan, menteri pertanian bertanggung jawab untuk itu Untuk menurunkan memproduksi Nah kalau soal komunikasi, yang bertanggung jawab adalah kementerian komunikasi dan informasi Apa yang harus dilakukan? Tentu melakukan salah satu yang diantaranya adalah masuk ke ruang publik Mewacanakan tentang nasionalisme, NKRI, berah putih dan lain-lain sebagainya Pluralisme Tentu disamping juga melakukan apa yang disebut penyadaran media itu Nah ini sampai sekarang saya melihat kementerian komunikasi belum secara efektif melakukan ini Ini saya pikir suatu kritik yang saya sampaikan sebagai ilmuwan komunikasi kepada saudara menteri Supaya ini segera dilakukan Kalau tidak akan tercapai nanti terkonstruksi seperti Pak Diki tadi Suatu konflik sosial yang susah kita kontrol ke depan Baru yang kedua, kementerian agama Kenapa saya mengatakan kementerian agama juga harus bertanggung jawab Atau mengambil peran di sini Kenapa saya mengatakan? Karena yang dua cana kan seringkali persoalan-persoalan perbedaan agama Nah kita harapkan kementerian agama merangkul semua kepentingan bangsa Saya mengatakan begini Bahwa perlu dilakukan oleh kementerian agama apa yang disebut dengan dialog kebangsaan Atau komunikasi kebangsaan, apapun namanya Tentu dimulai dari apa? Masing-masing aliran atau agama tertentu Berdialog dulu tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945 Agama tertentu melakukan juga diskusi diantara Baru ada dialog secara nasional Ini menarik, sebenarnya apakah kita akan kembali lagi kepada pelajaran SD bang? Dialog, komunikasi Artinya supaya kita punya kesepakatan tentang Pancasila itu Jangan nanti ditafsirkan sesuai dengan Wah kami kan agama tertentu Bahwa dasar kami adalah kepercayaan tertentu tidak bisa Karena kita berbangsa dan bernegara Oke, nah ini harus ada penataran lagi Pempat Jangan-jangan Atau pendidikan oral Pancasila Dialog kebangsaan Dialog kebangsaan Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Pemirsa jangan kemana-mana Speak After Lunch akan kembali setahun lagi Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.